Halo kawan-kawan, disini kita memiliki soal tentang termokimia. Jadi disini padatan CaO dimasukkan ke dalam air, H2O. Maka akan terjadi reaksi exoterm. Jadi soal meminta kita untuk mencari informasi dan tentukan nilai perubahan enterapinya serta gambarkan diagram tingkat energinya. Maka kita cari dulu informasi yang kita butuhkan, yaitu Nah, jadi ini adalah informasi yang kita butuhkan, yaitu entapi pembentukan standar untuk CaO, H2O, dan CaOH. Nah, jadi reaksi yang terjadi adalah padatan CaO solid ditambah dengan H2O liquid atau air, ini akan membentuk CaOH2 solid. Nah, jadi disini dia soal meminta kita untuk menentukan nilai perubahan entalpinya. Kita bisa menggunakan umus ini, delta H ini itu sama dengan jumlah dari delta HF untuk produk dikurang jumlah dari delta HF dari raktan. maka ini sama dengan untuk produk, yaitu disini CaOH2, yaitu negatif 986,6 dikurang dengan jumlah dari tukeraktan, yaitu CaO negatif 635,5 tambah delta HF dari H2O, yaitu negatif 285,8. Nah, maka ini kalau kita hitung kita akan dapatkan negatif 65,3 dan satuannya adalah kilojoule per mol. Jadi ini per mol itu adalah untuk setiap mol dari CaO ataupun H2O ataupun CaOH2 karena koefisiennya sama. Ataupun kita juga bisa tanpa menulis per molnya sama saja. Jadi, delta H untuk reaksi ini adalah negatif 65,3 kilojoule. Lebih baik seperti itu ya. Ini adalah untuk yang A. Untuk yang B, gambarkan dia kan tingkat energinya. Nah, jadi disini kita bisa buat seperti ini. Nah, ini adalah untuk 0. Kemudian disini adalah untuk di CaOH2, yaitu ada disini. Ini adalah untuk CaOH2 solid. Nah, kemudian di bagian atasnya itu ada di tingkat lain, yaitu untuk CaO solid tambah H2O liquid. Nah, jadi disini kita masukkan angka-angkanya. Untuk CaOH2 itu sama saja dengan delta HF-nya, yaitu negatif 986,6 kilojoule. Bisa juga dituliskan dengan per molnya sama saja tanpa per mol. Sedangkan untuk yang CaO dan H2O dijumlahkan adalah hasil ini. Penjumlahan ini, yaitu negatif 921,3 kilojoule per mol. Maka, kalau kita lihat, ini kan dari CaO tambah H2O yang berbeda disini, menuju ke CaOH2, berarti panahnya ke bawah seperti ini. Dan panah ke bawah pada jalan-jalan tingkat itu artinya reaksi ekstrotermik, sesuai dengan yang kita punya. Maka itu adalah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.